Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Aladzi an'ama alayna binikmatil imani wal islam Ashwadu an la ilaha illallah wa dahula syarikalah Wa ashwadu anna muhammad dan amduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Khadamin nabiin wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabiahu bi ihsanin ila yaumintin Jemaah rahimahkumullah Puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin Sampai saat ini Kita masih dipertemukan dengan ramadhan ini Yang mana Di bulan ramadhan ini Allah mencorahkan begitu banyak nikmat Allah begitu banyak mencorahkan Maghfirahnya Allah begitu banyak memberikan Kemurahan kepada hamba-hambanya Yang mau beriman Yang mau beramal di bulan ramadhan ini Di dalam sebuah hadis Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda Iza ja'a ramadhan Futihad abwabul jannah Ketika datang bulan suci ramadhan Maka pintu-pintu surga Semuanya dibuka oleh Allah s.w.t Kenapa demikian? Karena itu adalah Diselenggarakan Dikhususkan kepada seluruh umat Muhammad Dan ketika pintu-pintu surga dibuka Surga itu memanggil Merindukan Kepada hamba-hambanya Kepada umat Muhammad Yang mau mengambil Keberkahan di dalam ramadhan itu Di dalam ramadhan itu Di dalam hadis yang lain Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bersabda Al-jannatu mustaqotun illa arba'ati nafarin Talil quran wa hafidhu lisan Wa mud'imul jinan Wasiyami fi syahri ramadhan Surga itu merindukan empat golongan Kita ketahui Kalau yang merindukan adalah surga Yang merindukan kita Yang menanti nantikan kita adalah surga Maka kerinduan itu adalah benar adanya Namun Kalau yang merindukan ternyata pasangan kita Istri kita Anak kita Tetangga kita Sahabat kadip kita Mungkin kerinduannya Itu merupakan kerinduan yang Fana belakah atau palsu Namun kalau yang merindukan adalah surga Maka kerinduannya Kecintaannya Itu adalah benar-benar Kenyataannya Yang pertama Surga merindukan Talil quran Yaitu adalah orang-orang yang mau membaca al-quran Maka kita bisa memperhatikan Di bulan suci ramadhan ini Banyak orang yang Tadinya Sebelum masuk bulan ramadhan Enggan membaca al-quran Namun ketika masuk di ramadhan ini Mereka Beramai-ramai Berlomba-lomba Untuk membaca al-quran Karena mereka meyakini Bahwa di dalam Bulan suci ramadhan itu Kitab suci al-quran Yang merupakan Pedoman umat manusia Al-quran itu Diturunkan Di dalam surah al-baqar Ayat 185 Allah s.w.t berfirman Bahwa di dalam Bulan suci ramadhan itu Al-quran diturunkan Yang merupakan petunjuk Bagi seluruh manusia Hadirin Jamaah rahimah Yang pertama Yang dirundangkan surga adalah Orang-orang yang membaca al-quran Yang kedua Orang yang dirundangkan surga adalah Wahafidhu lisan Orang yang menjaga lisannya Kita mengetahui Bahwa lisan memang tidak bertulang Namun ketajamannya Melebihi Tajamnya daripada seribu pedang Maka Marilah di bulan suci ramadhan ini Kita senantiasa menjaga lisan kita Tutur kata kita Baik dalam Bercanda Dalam keserusan Bertutur kepada siapapun Kita senantiasa menjaga lisan kita Jangan sampai apa yang kita ucapkan Ternyata menyakiti orang lain Ternyata menggunjing orang lain Ternyata menghibah orang lain Maka dengan demikian Pahala kita di bulan suci ramadhan ini Akan menjadi sia-sia Jamaah rahimah kumullah Anda pun Golongan yang ketiga Yang dirundangkan oleh surga adalah Wa'id'amu siyam Adalah orang-orang yang mau memberi Makan memberi Nafkah kepada orang lain Rasulullah SAW bersabda Ada sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Apakah amat sodakoh yang paling utama Itu adalah sodakoh di bulan suci ramadhan Maka tidak heran Kalau kita menjumpai Ketika masuk di bulan suci ramadhan ini Banyak di sekitar kita Di kalangan masyarakat kita Yang dengan cuma-cuma memberikan takjil Memberikan makanan Hanya sekedar untuk berbuka Karena mereka yang meyakini Orang yang memberikan makanan Orang yang memberikan takjil Kepada orang yang berpuasa Maka pahalanya sama Seperti hanya pahala yang didapat Oleh orang-orang yang berpuasa tersebut Maka yang ketiga ini adalah Orang-orang yang dirindukan Wa'id'amu ta'am Adalah orang-orang yang memberi makan Kepada orang-orang yang berpuasa Namun jangan hanya kita memberikan makan Bukaan takjilan kepada orang yang berpuasa Namun kita tidak berpuasa Maka kita juga berpuasa Namun kita pun juga mau bersedekah Berbagi kepada sesama Maka ketika kita memberikan hal yang demikian Maka kita mendapatkan pahala Seperti pahala yang didapat oleh orang-orang yang berpuasa tersebut Dan yang terakhir adalah orang-orang Atau kelompok yang dirindukan oleh surga adalah Orang-orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan ini Kebetulan kita saat ini Masih dipertemukan dengan Ramadan Marilah kita manfaatkan Kita gunakan sisa-sisa Ramadan ini Sampai di penghujung nanti Dengan senantiasa meningkatkan amaliyah kita Meningkatkan amal-amal kebaikan kita Dengan Tadarus Al-Quran Dengan selalu belajar taklim Dan selalu mau berbagi kepada sesama Semoga ketika kita mampu melaksanakan hal yang demikian Mengisi Ramadan-Romadhan ini sampai di penghujung nanti Dengan amaliyah-amaliyah yang baik Maka kita akan menjadi orang-orang yang benar-benar dirindukan oleh surga Yang tadi diucapkan Jemaah demikianlah kajian pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat untuk pribadi saya dan umum untuk seluruh jemaah Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila dalam menghantarkan kegiatan ini banyak salahnya Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton